Walsh lagi Lebih besar Mampu parah Wessh, baru sekarang Lihat air Sudah naik, air sudah naik ke calon Parah dur loh Wessh, baru sekarang Lihat air Lebih parah nih lor Baru sekarang desa sana Masuk di rumah 70 cm Parah lor Sudah naik, air sudah naik ke calon Hujan deras mengakibatkan Sungai Bodri dan Sungai Blukar meluap Akibatnya 4 desa Di 4 kecamatan di Kabupaten Kendal Terendam banjir malam ini Kepala BPBD Kendal Mengatakan ada 4 desa dari 4 kecamatan Yang terendam banjir Banjir disebabkan karena hujan deras Selama 2 jam yang mengakibatkan Sungai Bodri dan Sungai Blukar meluap Hujan deras selama 2 jam Lebih mengakibatkan Sungai Bodri dan Sungai Blukar meluap Dan menyebabkan 4 desa di 4 kecamatan terendam banjir Jumat 21 Oktober 2022 Empat desa yang terendam banjir yakni Desa Tejorejo kecamatan Ringinarum Desa Manggungsari kecamatan Welri Desa Kowelang Kulon kecamatan Cepiring Dan Desa Lanji kecamatan Patebon Ketinggian air rata-rata 70 cm hingga 1 meter Saat ini masih melakukan pendataan desa-desa Atau dusun yang terendam banjir Dan juga telah mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir Untuk mengungsi kemusala atau balai desa Hujan mulai turun pukul 14.30 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat Sedangkan air mulai masuk perkampungan pukul 18 WIB Banjir yang mengenangi perkampungan desa Manggungsari Merupakan limpasan dari hutan yang ada di dekat desa Manggungsari yang mulai gundur Lur, lebih parah nih lur Baru sekarang desa sana Tejo-rejo di sana lur Masuk di rumah 70 cm Parah lur Sudah naik, air sudah naik ke jalan Wow, saat ini Lebih besar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya